Intro Wali Kota Jambi Syarif Asya memantau langsung kegiatan vaksin rubella yang dilaksanakan di SD Islam Al-Falah Kota Jambi. Menurut Asya dirinya memiliki kepentingan dengan vaksinasi ini berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan mengenai bahaya penyakit rubella. Rubella atau biasa disebut campak Jerman adalah penyakit nolar yang disebabkan oleh virus rubella. Kijalah rubella yang paling utama adalah demam ringan dan bintik-bintik merah di kulit. Rubella sering terjadi pada bayi dan anak yang belum atau tidak diimunisasi. Tidak ada pengobatan untuk penyakit ini, tetapi dapat dicegah dengan vaksin campak rubella atau sering disebut vaksin MR. Dalam hal ini, Fasya menekankan kepada orang tua untuk memberikan persetujuan agar anak-anak mereka dapat diberikan vaksin rubella. Mengenai resiko dari vaksin rubella ini, Fasya menyatakan sebagai kepala daerah dirinya siap untuk bertanggung jawab. Islam Alpala, yaitu menyaksikan langsung dan mencanangkan penyuntikan MR rubella di SD Alpala berserta dengan anak-anak Tika dan anak-anak SD juga. Kita ketahui bahwa penyakit rubella ini, campak rubella ini sangat berbahaya, karena setiap 4 menit ada satu korban jiwa yang meninggal dunia. Meskipun MUI sudah mengeluarkan fatwanya terkait vaksin rubella ini, tetapi saya yakinkan kepada masyarakat, kita lebih mementingkan kesehatan. Saya selaku wali kota Jambi bertanggung jawab terhadap vaksin ini. Apabila memang dinyatakan vaksin ini tidak benar dan lain sebagainya secara agama, maka saya selaku wali kota yang bertanggung jawab terhadap hal sebut. Kalau pun berdosa, saya lah yang berdosa selaku wali kota. Tetapi, saya lebih mengutamakan anak kita harus sehat, jangan sampai terkena vaksin dan terkena penyakit. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.